Oh ini bebeknya sudah digoreng Terus kemudian dimandikan pakai bumbu gini ya Berarti ini bumbu yang bikin canggih berarti Ini lama nggak naruhnya ke dalam bumbu ini? Biar ngeresep aja Oh biar ngeresep terus nanti dihentas ya? Nggak, ya tetap biar gini aja Oh tetap gini sampai disajikan ke pembeli Oh ngade Halo Rai, ketemu lagi dengan saya Budiwana Sukses Sore hari ini saya sedang berada di Jalan Bagong Kinayan, Surabaya Ditemenin sama Mas Dio dari channel Youtube Diodorana Terima kasih banyak Kita mau makan salah satu ulan bebek yang cukup unik di Surabaya Namanya bebek canggih Bebek canggih Nanti kita lihat barang-barang seperti apa kecanggihannya Tapi sebelum dilanjutkan Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini Saya ucapkan salam kenal Langsung saja klik tombol subscribe Beserta lonceng notifikasinya Follow juga channel Youtube Diodoran Follow juga Instagram saya At The Taxi Dan Instagramnya Diodoran apa guys? Diodoran Diodoran Sangat pertanyaanmu Oke, jadi jangan lupa juga video ini di-share ya Supaya banyak lagi orang yang tahu bro Kalau di sini ada bebek canggih Iya Ya sudah, sekarang kita langsung nikmati kecanggihan Bebek canggih di Bagong Kinayan, Surabaya ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Mbak siapa ini? Amel Mbak Amel Yang punya bebek canggih ya Saya cucunya yang punya Kalau yang punya dulu siapa namanya? Mbak Rufai Mbak Rufai Sama istrinya Oh, sama istrinya Oke Dulu Mbak Rufai tahun berapa Memendirikan bebek canggih ini? 1986 1986 Ya, di daerah sini ini ya? Di seberang sana sih awalnya Dulu awalnya di seberang sana Dekat Ril Sepur berarti? Iya, di pulang Oh, terus pindah ke sini Ini buka tiap hari? Iya, buka tiap hari Kecuali kalau ada acara keluarga aja sih Kecuali kalau ada acara keluarga baru libur Iya Jam berapa bukanya? Jam 4 Jam 4 sore Iya Sampai jam berapa? Jam 10 malam Jam 10 malam Iya Ini kenapa kok bebeknya disebut bebek canggih itu? Waduh Dulu yang namain mahasiswa sih sebenarnya Oh, dulu yang namain mahasiswa? Bukan foundernya ya? Iya Wah, siswa mana itu katanya? ITS Oh, ITS Anak ITS yang kasih nama Akhirnya dipakai sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang Oke Kalau satu porsi nasi bebek canggih berapa harganya? Mulai dari Rp30.000 sampai Rp47.000 sih Mulai dari Rp30.000 sampai Rp47.000 sih? Itu tergantung apanya? Potongannya lebih besarnya gitu Potongannya lebih besarnya Oke, terima kasih Mbak Amel ngobrol-ngobrolnya Iya Habis ini aku telah dibuatkan makan sini ya Oke Terima kasih Assalamualaikum 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 Nah, Rek, ini dia satu porsi nasi bebek canggih Yang alamatnya ada di Jalan Bakong Gina Yang dekat Jumplangan Sepur Di Surabaya Satu porsi untuk yang dada ini Rp30.000 Rp30.000 termasuk nasinya Kalau yang paha Yang paha ini Rp32.000 Rp32.000 Karena lebih gede Karena lebih gede Aku gede lautnya, nasinya separuh Saya gede nasinya full porsi Bebeknya dada Terus dapat sambal Ada kubisnya Ada kemanginya Ada timunnya Ini yang bikin canggih itu, Bro Ya bisa dibilangkan bumbu celup Terus celupnya agak lama Biar ngeresep juga, Bro Ya Jadi proses pembuatan bebek canggih itu Beda dengan bebek-bebek yang lain Jadi proses dari bebek canggih itu Setelah diungkap tentunya digoreng Ya Tiriskan dulu Ya Terus itu baru masuk ke si bumbu celupnya ini, Bro Bumbu celupnya Jadi ketika disajikan Memang dari celupan itu Nah, ada yang beberapa yang sudah dipindah Tapi nanti ketika ada yang membeli itu Langsung dicelupkan lagi Biar bumbunya itu Kimplah-kimplah Kimplah-kimplah Meresap sampai ke dalam juga Tadi selain bebek Saya juga pesan uritan Satu porsi harganya 20 ribu rupiah Sudah datang pesanan Mari kita Mari kita Mari kita madang Aduh Mari kita madangnya barang Yo Bismillahirrohmanirrohim Langsung ngambil, Bro Lanjut Rasaannya biar Ceritanya sih Jadi si ayamnya Ini kelihatan ya Ayam apa? Bebek Sorry, bebek Bebeknya itu Nih, titik diakitnya nih Gurih, gak amis Empuk banget Wompunya sampai Nih, tulang ini sampai Embrodol, Bro Wih Bumbu celupanya tadi Bikin rasanya beda ya memang Hampir mirip kayak bumbu hitam Waderaan Tapi gak yang sepekat itu Tapi ngerempahnya luar biasa, Bro Barangkali itu yang Bikin namanya disebut Bebek canggih ya Woh Maksudnya coba Aku Siram sambal di atas Bebeknya ya, Bro Woh Ini nih Woh Kita kepreit-kepreit dulu Woh Kak dukun dong Ini Dicampur gitu Kasih bumbunya dikit Gini, Bu Wah Wih Yo, langsung Wow Jadi ngasih tes pedes Tanpa merusak Rasa Rasa dari Bumbu bebek canggihnya ya Dan meskipun kata Sebagian review di Google Map Itu katanya pricey Atau terbilang mahal di Surabaya Menurutku ini Enggak sih Enggak, Bro Kamu gini Kalau pricey itu Tergantung sama ininya, Bro Kalau kita lihat proses pembuatannya Kan memang lebih komplek Bumbunya lebih banyak Rasanya lebih oke Jadi ya wajar harga segitu Ya, betul sekali Aku barusan dapat kulitnya Wonyal-wonyal Ini Itu bener banget Yang Mas Buti bilang ya Jadi kalau untuk Penjual itu sudah menghitung HPP dan harus berapa dijual Kayak gitu Ini masak bumbunya aja Butuh gas Butuh kompor Semata-mata tentang bebeknya, Bro Gitu Dan selama ada pembeli yang rela Ya, gak masalah Gak masalah juga, Bro Tau gak, semua orang itu wajib beli kan Ya, betul Hanya yang suka dan rela membayar segitu Yang monggo Silahkan mencoba Kau mau coba juga? Aku yang kecil Kita kasih langsung banyak lah Siap Nih, uritannya aku dulan gak apa-apa ya Boleh Aku juga Gue enak tenan, Bro Uritan Yang dasarnya teksturnya itu sudah Emfu-emfu-emfu Ditambah bumbunya Jadi tambah suadep ya Ini ngomong-ngomong nasiku sudah mau habis ini Meskipun tadi aku pesen full porsi Ini Bumbunya ini yang bikin bahaya, Bro Beneran yang kayak Ngabis-ngabisin nasi Sebenernya Aku punya ide jualan untuk si ibunya Oh iya teman-teman Kalau lihat dioduran Pesen nasinya itu cuma separuh Itu jangan dikira Karena dia mau diet Atau makanya sedikit Karena dia ke Surabaya itu mau kulineran Dan sehari itu bisa kulineran di tujuh tempat Makanya perutnya harus dibagi-bagi ruangannya Biar cukup untuk menampung semuanya Nah kalau teman-teman denger suara ngiyung-ngiung Itu karena lokasi dari Warung Bebek Sanggi ini memang persis di depan Jumplangan Sepur Bagong Ginayan Jadi setiap beberapa menit Ada kereta api yang melintas Dan berbunyi ngiyung-ngiung-ngiung Seperti ini Yuk tapi kita langsung tuntaskan aja Yoi Madang Ya ini bro Jos sambil jotel jatoz kotor-kotor sampe beri jos 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 mahasiswa ITS nah di himno ITS itu ada kata-kata canggihnya menuntut teknologi yang canggih berbunyi agung dan cerdas hahaha ternyata jadi ada kata-kata canggihnya dan budinya dan budinya akhirnya jadi nama bebek canggih yang dimakan budi hahaha yuk kita tutaskan yuk sukses alhamdulillah sudah tuntas kami berdua menikmati satu porsi nasi bebek canggih nah ini meskipun bebeknya masih ada beberapa bagian nanti kita tuntaskan kemudian oke Mas Dio gimana kesannya setelah mencicipi satu porsi nasi bebek canggih ini oke itu rasa dari bumbunya yang memang rich rasanya rich 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 itu seperti apa jadi rempahnya ini lebih ke condong ke asin gurih walaupun ada sedikit tipis manis manis ya ya di situ tapi ini gurih hasil surabayaan namun gitu ya tapi untuk lidahku secara pribadi yang Jogjaan ini aku nggak menambahkan kecap ini udah enak aku masih dekat sedikit dapat manisnya tapi tingkat kemanisan itu tuh orang-orang beda-beda orang-orang beda-beda tapi rempahnya itu yang utama bro Wow two bebek goreng cuambur rempahnya itu ditek puter dan bumbunya itu menjadi basah-basah gimana gitu dan itu yang membuat rasa bebek canggih ini memang benar-benar beda dibanding bebek-bebek lain di Surabaya meskipun di Surabaya ini memang varian masih bebek itu ada banyak banget dan semuanya layak untuk teman-teman coba betul sekali, jadi kamu bisa mengikuti kuliner-kuliner dari Budiono Sukses ini satu persatu eh, ini mumpung di Surabaya nih sudah nyoba, bebek mana aja aku udah yang kita waktu itu bebek Pak Roh terus ada bebek Purnama bebek Purnama yang mana jadi di Surabaya itu ada bebek Purnama yang di depan ex-bioskop Purnama terus ada ribuan warung bebek lain yang ditulisi cabang Purnama oh oke nah, disitu itu tuh katanya dulunya disebrang itu tiga orang terus pecah terus, nah gitu katanya aku gak mengonfirmasi itu ke penjualnya aku salah ya karena, tapi aku baca-baca gitu ya, ya, ya itu, nah terus sekarang bila disebrangnya di jejer counter gitu bro oh, bebek Purnama Pak Saridin itu namanya itu kayaknya terus ini itu punya ciri khas masing-masing ya untuk lengkapnya kamu bisa tonton di Youtube Diodoran itu kira-kira tayang kapan tuh reviewnya iya sebulan lagi sebulan lagi kesulian tapi di sosial media lain minggu ini bro oh, sudah langsung tayang ya oke, kalau teman-teman penasaran dengan bebek Purnama yang direview oleh Diodoran, youtuber dari Yogyakarta yang datang ke Surabaya monggo nanti disimak di channel Youtube Diodoran kalau yang di Youtube itu tayangnya masih beberapa bulan lagi kalau yang di media sosial lain seperti Facebook, Instagram mungkin dalam 2-3 hari ini sudah akan langsung tayang betul ya? betul jadi kesimpulan akhirnya gimana? bebek canggih ini? bebek canggih ini punya ciri khas ter sendiri kamu yang ke Surabaya ini harus dimasukin ke salah satu list perburuan bebek di sini oke terima kasih Mas Diodor sama-sama oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video kami berdua silahkan like komen share dan subscribe jika belum tetap sehat kini sehat ikut-ikut ya tetap sehat tetap semangat tetap berpikir positif tetap berpikir positif terus berbuat baik terus berbuat baik dan tetap berhati Indonesia tetap berhati Indonesia semoga kita semuanya semakin sukses amin